Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Husul Khatimah Pada video ini saya akan menjawab beberapa soal final mata kuliah ekologi perairan Soal yang pertama yaitu dari mana sejakah sumber mikroplastik di perairan Bagaimana proses masuknya dan apa efek terhadap biota Jawabannya, sumber mikroplastik yang ada di perairan Berasal dari buangan-buangan sampah yang berukuran kecil maupun besar Sampah tersebut akan mengalami pengurayan menjadi partikel-partikel kecil hingga berbentuk fragment Efek terhadap biota laut yaitu mengalami kematian Dikarenakan sampah plastik tersebut tidak dapat dicerna dan juga solid memusuk Kemungkinan terjadi reaksi kimia antara kendungan dari mikroplastik dan juga enzim di dalam tubuh ikan Sehingga mengakibatkan ikan tersebut mengalami kematian Soal yang kedua yaitu benarkah ikan dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran perairan Jawabannya, jika dalam tubuh ikan mengandung kadar logam yang melebihi dari batas normal Maka akan menunjukkan tingkat pencemaran yang terjadi di perairan tersebut Pertanyaan yang ketiga Di antara banyak logam berat, unsur apa yang paling berbahaya bagi bioakwatik? Menurut saya, limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri merupakan salah satu polutan yang berbahaya bagi bioakwatik Sehingga dapat menyebabkan kematian pada organisme perairan Pertanyaan yang keempat Indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai? Dan bagaimana cara menentukannya? Indikator yang dapat kita ketahui yaitu indikator fisika, kimia, dan biologi Contoh dari indikator biologi yaitu makrobentos Contoh dari indikator biologi yaitu apabila terdapat banyak makrobentos di sebuah sungai Maka menunjukkan bahwa sungai itu masih bersih dan belum tercemar Sebaliknya, jika tidak terdapat makrobentos di sungai tersebut Menunjukkan bahwa sungai tersebut sudah tercemar Sekian dari saya Lebih dan kurang mohon maaf Wabillahi tafit wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!